Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govlogy.tv di video kali ini di konten outdoor gear review seperti biasa di konten ini saya akan unboxing dan review produk atau gear baru saya ini adalah produk ya di pertemporan ini adalah kompor outdoor dari brand Soto ini adalah Soto Regulator Stoof Range Black Edition ST340BK ya akhirnya setelah banyak yang request ya yang DM di Instagram untuk mereview Soto ST340BK ini ya akhirnya saya bisa reviewnya setelah punya produknya ya Soto itu brand asal Jepang ya produknya kebanyakannya made in Japan dan memang spesialis di brand Soto itu produknya di perkomporan ya jadi banyak banget model dan tipe kompor dari Soto ya nama lain Soto itu Sing Fuji burner ya dan salah satu spesialisnya memang produknya lebih ke perkomporan outdoor di kompor yang compact yang ringkas ya yang ringan buat kegiatan outdoor seperti hiking trekking ya camping gitu lah ya jadi memang spesialis brand tersebut di perkomporan ini saya sebutnya Soto ST340BK ya jadi ada versi sebelumnya yaitu Soto ST340 aja tanpa BK dan itu basicnya ya jadi berwarna stainless lah atau chrome gitu basicnya jadi itu dan ini setelah beberapa bulan selanjutnya ada Soto ngeluarin versi terbarunya versi yang bisa disebut limited edition kali ya ini versi yang berwarna full blacknya makanya disebut Soto ST340BK EBK itu kode ini Soto ST340 yang versi black edition ya ya kompor ini kompor jenis single burner stove ya yang menggunakan gas kaleng high cook seperti ini ini saya sebutnya gas kaleng high cook atau CB gas ya di Jepang disebutnya CB gas itu nama buat jenis kaleng-kaleng gas seperti ini ya seperti high cook ini Hai ini tuh selesai 230gram dan banyak ya dijual di minimarket di pasaran dan gampang dibeli di jumpa ya Hai jadi kompor ini hanya menggunakan jenis gas bahan bakarnya yang seperti ini seperti high cook dan merk lainnya juga banyak ya ini salah satu contohnya aja sebelumnya saya sudah pernah review kompor Soto tipe lainnya yang regulatornya yaitu Soto ST310 MT mungkin sudah pernah ada yang nonton itu sudah 2 tahun lalu sih videonya bisa ditonton ya linknya di atas dan itu juga lumayan banyak yang nonton dan pada suka ya jenis kompor Soto ST310 MT tersebut itu kompor Soto versi regulatornya ya jadi berbeda di kepala burner nya versi black nya atau black edition nya jadi ada seri MT nya di video ini saya akan unboxing dan review seperti apa kompor dari brand Soto ini Soto ST340 BK ini dan setelah itu saya pastinya akan boil test ya untuk mengetahui seberapa cepat kompor ini bisa mendidikan air ya boil time nya berapa gitu ya untuk mengetahui seberapa bagus ya apinya seberapa cepat dan apa aja sih ke bedanya kompor ini dengan kompor brand atau yang lainnya ya ya udah langsung aja saya unboxing dan review Soto regulator stuf range black edition ST340 BK ini seperti ini dos atau packaging dari Soto regulator stuf range black edition ST340 BK ini seperti ini ya model kompornya black edition ini kodenya di BK kalau yang basic atau yang berwarna stainless atau yang chrome ya model warnanya itu tanpa BK ini cuman ST340 dan di black edition ini pasti ada spesialnya apa aja sih yang didapat ya pasti berbeda dengan tipe yang ST340 aja ya yang stainless karena ini black pastinya biasa sih dapat bonus gitu ya harga juga berbeda ya dengan yang basic yang ST340 stainless dan nanti saya akan unboxing dan apa aja yang didapat dari suatu ST340 ini nah seperti itu aja ya di keterangan Oh ini ada di deskripsinya ada keterangannya nih ya ini berat stufnya ini saya enggak tahu total ya atau stufnya aja ini beratnya di 360 gram ini buatan Jepang ya Yongsei dan kegunaannya kompor ini hanya bisa menggunakan gas model high cook seperti ini atau CB gas ya sebutannya dan sini tuh sudah dapat assist grip ya jadi semacam buat di forelegsnya atau kaki-kakinya biar lebih ngegrip nah ini nih kelebihan dari Soto ST340 BK ini udah spesialnya dapat bonus assist grip langsung aja saya unboxing ya unboxing apa aja yang didapat di ST340 BK ini pertama ini buku buku pedomannya ya atau buku petunjuk penggunaannya ini wajib dibaca sih ya karena kompor itu penting tapi karena ini made in Japan ya pastinya ini semua pastinya pakai bahasa Jepang atau nihongo bahasa Inggrisnya nggak ada di sini ini buku pedomannya dan di dalam dusnya itu ada stuf dan Oh ini nih ada cashnya dan Oh ini nih bonusnya atau sudah include ya bisa dibilang include lah bukan bonus ini asis gripnya seperti ini tepat empat ya karena dia forelegs atau kaki-kaki stuf supportnya ada empat jadi ini aja ini dapat ya buku pedoman pot stufnya dan asis grip saya mulai dari potnya dulu ya di potnya seperti ini yang didapat seperti ini selanjutnya ini ada assist grip ya atau silikon rubber gitu sih bahannya dari bahannya ini buat forelegs atau kaki-kakinya cst340 ini jadi ini fungsinya biar lebih nge-grip sih sangat berpengaruh ya fungsinya ini sangat berguna buat di permukaan agar tidak licin ya pada saat dipakai misalnya digunain di lantai gitu ya ini nggak licin sih kalau pakai grip atau asis grip dari soto ini seperti ini ada empat yang didapat jalan selanjutnya ini yang utama ya stufnya inilah soto regulator stuf range black edition st340 bk ini menurut saya warna hitamnya itu beda ya dengan st310 mt yang blacknya ini seperti black itu black dope seperti lebih ke abu-abuan gitu si abu-abu dope gitu ya abu-abu tua dan logonya itu yang blacknya sih black dope gitu ini lebih ke abu-abu tua tapi dope abu-abu gelap banget ini nah kalau yang black banget ya ya logo sotonya ini untuk di legsnya atau kaki-kakinya ini tuh blacknya juga beda ya beda dengan st310 ini ini blacknya juga lebih ke abu-abu gitu sih abu-abu dope gitu ya Nah kalau yang di knopnya ini baru black sih hitam warnanya nah disini juga sama bagian di kepala burnernya ini tuh warnanya bukan disebut black chrome kali ya karena dia mengkilat gitu glossy gitu sih abu-abu tua tapi yang chrome yang mengkilat gitu semacam glossy gitu ya jadi nggak black benar-benar black kayak yang logonya ini ini benar-benar black banget sih si logo sotonya dan ketika dibentuk menjadi stuf seperti ini ya bagiannya dulu baru four legsnya atau empat kaki-kakinya nah seperti ini ini ada knop dan igniternya ya ignation-nya tombolnya buat ngidupin ini knop on-off-nya besar kecelin apinya disini ini ada kepala burnernya sebutannya dan ini buat sebagai pelindung buat digasnya gitu ya yang ini jadi ini bahannya ada aluminium sih ya ada semacam stainless juga ada semacam tembaga atau kuningan ya seperti itu nah ini dia namanya yang range range itu sumber apinya atau apinya tuh lebih menyebar ya di bagian pinggirnya ini beda dengan st310 yang apinya fokus ke tengah kalau yang seri st340 yang range itu apinya menyebar di bagian pinggir-pinggirnya dan pastinya karena letak apinya berbeda fungsi kegunaannya juga sedikit berbeda ya buat alat masaknya seperti bowl wajan yang ukurannya besar ini sangat cocok sih kompor st340 ini jadi knopnya ya dan ini igniternya gitu buat pemantiknya dan disini buat letakin gas gas high cooknya gas kaling ya seperti ini ya ketika di masukin ya gas high cooknya ini di bagian sini nih kepala itu sudah pas tinggal diputar ke sebelah kanan siap dipakai ya seperti ini melepasnya juga seperti ini jadi diputar sedikit aja ya ditekan dan diputar sedikit ke kiri buat pemasangan access gripnya yang berbahan silikon seperti ini ya ini saya pakai oil purpose oil ya dari merek Juki ini pelumas agar gampang access grip ini bisa masuk di forlex dari satu RC340 ini ya ini semacam minyak gitu lah oil purpose oil ya jadi banyak kegunaannya saya masukin sedikit biar melumasi di bagian dalam silikonnya itu biar sedikit licin ya dan untuk bagian yang ada tulisan brand soto nya ini di bagian atasnya ya jadi saat memasukinnya pun jadi lebih mudah dan cepat ya dan ini untuk jaraknya dipasin aja kurang lebih sejajar gitu ya ya sudah terpasang semua access grip di forlexnya mau coba timbang kenaikan berat ya dari nambah grip itu jadi berapa totalnya ya beratnya ada penambahan pastinya ya jadi 365 gram pas suatu su30 bk dengan forlex asis grip tambah asis grip silikon dua itu empat di empat kaki-kakinya ya nah total beratnya di 377 gram ya sekitar 14 cm ya tingginya di 11 cm dan untuk lebarnya ini di sekitar 6-7 cm nah ya mau ke 7 cm ya lebarnya ketika bentuknya sudah seperti kompor ini ini ukurannya pasti berubah ya ini total panjangnya itu di sekitar 16,6 cm untuk tingginya sama ya di 11 cm dan untuk lebarnya di 14,2 cm atau 142 mm nah untuk lebar diameter kepala burnernya ini itu di 6,6 cm ya dan jarak antar sport kan gas stove sportnya ini di sekitar 6 cm 6,5 cm jarak ini ini atau dia fungsi SS grip atau bahan silikonnya ini lebih stabil saat di permukaan jadi tidak licin jadi bisa menahan lebih baik ketika permukaannya yang licin jadi lebih ngegrip lebih stabil ini sudah saya ini gasnya ini tadi pemantiknya api itu keluar dari ujung yang ini kecil itu ini gasnya sudah keluar nah seperti itu apinya ini saya coba lihat apinya dari yang kecil dulu ya api kecilnya seperti ini keluar dari pinggir-pinggir itu ya yang ada lubang-lubang di kepala burnernya itu dan api kecil itu sudah api biru gitu ya bagus jadi apinya ini saya perlahan nopnya ke on-in yang paling besar nah jadi seperti ini ini udah paling besar ya apinya apinya lumayan besar ya dibanding ST310 yang regulator ini yang ST340BK range apinya itu nyebar tadi ya yang sudah saya jelasin menyebar di bagian pinggir-pinggirnya jadi berurusan ini lebih cocok ya buat ya masak-masak buat frypan atau wajan yang besar ya yang di atas 10 cm ini saya kecilin dan saya mau coba nih tesnya pada saat gelap ya workshop ini biar lebih jelas ini apinya udah paling besar ya jadi segini besar apinya ini juga lumayan tinggi ya apinya ini di sekitar 15 cm ya api tinggi apinya untuk apinya juga menurut saya stabil ya dan dominan warna apinya itu yang berwarna biru itu sekarang saya mau coba boil test untuk mengetahui seberapa cepat kompor Soto ST340BK ini saat mendidikan air ya dan pingin tahu juga pastinya ya boil time-nya seberapa cepatnya apakah sama dengan Soto ST310 regulator stove ataukah lebih cepat Soto ST340BK range stove ini ya sudah langsung aja saya tuang dulu ya air ini air suhunya normal saya tuang di 500 ml air ya itu sudah ada takarannya 500 ml ya ini paling 1 liter paling penuhnya ini saya pakai dari Soto ya Soto atau small cooker ini yang tipe navigator ini yang smallnya saya smallnya ini kapasitasnya itu 1,3 liter ya jadi cocok ya buat pakai wajan atau cooker yang ukurannya di atas 10 cm buat kompor Soto ST340 ini ini udah ya udah langsung aja saya mulai boil testnya sekarang ya apinya langsung saya besarin udah benar di sempurna ya di 1 menit 36 detik di 1 menit 36 detik buat 500 ml ini misalnya cepat ya ya setelah tadi sudah unboxing review boil test ya untuk mengetahui boil time-nya seberapa cepat kompor ST340BK stove ini bisa mendidikan air ya ternyata boil time-nya di 1 menit 36 detik menurut saya itu termasuk cepat ya buat kompor jenis single burner stove yang menggunakan CB gas atau gas high cook seperti ini seperti ini ya seperti ini ya contohnya apinya itu lebih menyebar di bagian pinggir pinggirnya di kepala bundernya ya jadi di tengah itu nggak ada api dan hanya di pinggirnya dan itu fungsinya cocoknya ya buat kukar atau wajan seperti ini sih yang diameter itu di atas 10 cm ini di sekitar 14 atau 15 cm lah jadi ketika apinya sudah memasak seperti ini ya nah apinya itu langsung ke arah pinggir pinggir dari si kukar tersebut jadi memasak pun ya apinya pun bisa lebih cepat ya mendidikannya dan lebih efisien juga penggunaan bahan bakarnya ya dan secara nggak langsung sih lebih bikin lebih hemat ya bahan bakarnya karena apinya lebih maksimal dan ini contoh penggunaan frypan ya ini frypan ukurannya itu sekitar 18 atau 17 cm lah ini terapi dari soto dan ketika dipakai buat masak ya apinya juga sama itu menyebar ke diameter si frypannya ini jadi masak pun ya bisa lebih maksimal gitu apinya merata bagus gitu nah cuman untuk penggunaan seperti pot ini ya misalnya ada contoh kukar yang bentuknya pot seperti ini ya ini pot dari Stanley ya bahannya tuh stainless ya dan menurut saya kukar ini kurang cocoknya dipakai di kompor ini di kompor ST340BK ini karena diameter si potnya ini kurang dari 10 cm ini diameternya di 7,5 cm bukan mah cocok atau nggak bisa bisa tetap masak di kompor ST340BK ini tapi ketika apinya besar ya ingin memasak lebih cepat itu apinya nggak maksimal karena apinya bakal keluar ya ini contoh ini api yang kecil kalau api yang kecil sih mungkin masih oke sih ya masih bisa gitu karena masih kena di pinggir-pinggir bagian si pot Stanley ini tapi ketika ingin masak cepat gitu ya apinya kan dibesarin nah itu apinya pada keluar gitu di bagian sisi-sisi dari Stanley pot ini jadi peruntukannya sih lebih tepatnya kompor ST340BK ini peruntukannya buat alat masak yang diameternya itu besar ya diatas 10 cm sampai 20 cm juga mungkin masih oke lah ya 10 atau 19 cm lah masih worth it dipakai buat masak di kompor ST340BK ini jadi buat masak besar ya dengan wajan yang besar itu masih bisa sih ya masak di kompor ini jadi lebih cocok gitu buat masak besar gitu tapi ini juga ada beban maksimalnya ya kalau masak itu nggak boleh lebih dari 3 kg jadi masak pun ya yang sewajarnya aja gitu yang jangan terlalu berat karena ya kompor ST340BK ini juga punya beban maksimal lo capacity ya jadi jangan terlalu berat karena bisa ya bisa rusak juga pastinya kompor ini cocok banget ya buat kegitan outdoor pastinya karena memang diciptain memang buat kegitan outdoor seperti hiking ya trekking, mountaineering, climbing, backpacking, fotocamping dan lain sebagainya pokoknya tentang percampingan ini salah satu kompor yang bisa dibilang bestseller ya atau yang wajib dimiliki lah karena ya ukurannya compact ya ringkes dan ringan dan untuk di Indonesia juga bahan bakarnya gampang didapatin ya bahan bakar bersaikuk seperti ini banyak dijual di minimarket di pasaran ya ya sekian konten video kali ini nge-review regulator stove range Soto ST340BK Black Edition ini semoga video ini bermanfaat dan terimakasih telah menonton terima kasih selamat menikmati